yang mau bertanya jadi gak kebagian oke itulah cara flushing kulkas eh freezer bang ya cara flushing cara flushing freezer oke Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan channel saya Andetatun bagaimana kabarnya semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala hari ini saya akan berikan ilmunya sama teman-teman semua tentang bagaimana caranya nih bang flushing bang ya flushing freezer ini namanya freezer nih temen nih buat temen-temen yang belum tahu freezer doang ya nih ini namanya freezer nah nih freezer buat tempat daging freezer buat tempat es krim namanya freezer bukan kulkas ya kayak gini ada bilang kulkas Bang ada bilang kulkas namanya freezer ya Bagaimana cara flushing freezer silahkan teman-teman diperhatikan ini hanya untuk anda yang apa namanya memperdalam ya memperdalam ilmu kulkas ilmu ini yang anda butuhkan kita akan berikan ilmu sama teman-teman tentang bagaimana caranya flushing freezer bang flushing freezer anda pertama kali kalau mau flushing freezer Oke ininya Anda kasih pendil dulu nih ya ini adalah jalur buat isi preon nih yang ini temen-temen ya kamu kan kompresor ada tiga nih ya kompresor ada tiga ada pipa satu pipa dua pipa tiga pipa satu buntu pipa yang kedua ke evaporator pipa yang ketiga ke kondensor ya pipa satunya buntu nah buntu ini kita pasangin pentil Oke buntu ini kita kita pasangin pentil seperti ini caranya pipa buntu ya pipa buntu yang dari kompresor itu anda masukkan pentil pasang pentil pasang pentilnya disini nih seperti ini caranya nih kita pasang pentil disini Oke seperti ini kita ampas dahulu ya di ampas ininya nih banyak cet-cetnya Bang nah sekarang kita akan melas ini pakai lasan modifan Andretato me panasnya super cepat super cepat super panas udah udah lanjutnya Bang kita pasang isi pentilnya ya pasang isi pentilnya nih kita pasangin dulu nih lanjutnya kita pasang pentil pasang disini isi pentilnya ya pasang disini nah selanjutnya kita pasang analyzer analyzer meter gas selang preon apapun itu ya ini ada dua selang satu yang searah dengan metran satu lagi yang searah dengan eh searah dengan metran nah satu lagi yang searah dengan keran ya ini yang searah dengan metran nih yang searah dengan metran nah ini nih searah dengan metran ini anda taruh disini nih nah taruh disini oke tutup lanjutnya anda colokin colokin nah selamat menikmati terus kita lepas dulu relay sama flutnya ya bisa jadi karena ada kabel yang terkelupas itu yang menyebabkan nyetrum ini ada kabel yang terkelupas ya sekarang kita fokus aja ke ini ada kabel yang terkelupas ya satu disini satu lagi disini satu lagi disini nah oke seperti ini nanti dia akan turun ya kemudian dipotong ini dipotong nih jalur kapiler buntu ya jalur kapiler buntu ini dipotong iya bang ini jalur kapiler buntu dipotong nih ini kan kapiler ada dua nih dari filter kosong ya kapiler ada dua ini dipotong ya yang ini dipotong nih yang kapiler buntunya kan kapilernya ada dua satunya kevap satu lagi buntu nah ini dipotong potong seperti ini nah nanti akan kurangin dia nanti disini akan kurangin nah kemudian disini akan turun turun habis ya metran akan turun habis tugas anda apa tugas anda ini sampai anginnya ini bener-bener habis atau mendekati habis ya ininya udah turun metran udah turun kemudian di apa bang ini diraba ya sampai mendekati habis setelah mendekati habis anda siapkan metil ya metil atau tauzon nah seperti ini nih siapkan metil satu botol nanti pada saat habis ya pada saat habis nanti dicelupin dicelupin metilnya kemudian colokannya cabut oke dicelupin metilnya celokannya cabut seperti ini nih ini kan celupin kayak gini nih eh sebentar perhatikan baik-baik ini nah ini kan celupin seperti ini ya dicelupin seperti ini kemudian kalau sudah mendekati habis ininya dicabut celokannya cabut ya celokannya cabut nanti otomatis metil ini akan kesedot nah metil ini metil atau tauzon ini akan kesedot masuk ke dalam sini nih ke dalam kondensor oke ini masih penuh ya ini penuh-penuh-penuh sekarang kita akan celupin seperti ini celupin 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 kemudiannya cabut 1 2 3 cabut celokannya cabut ya 1 2 3 cabut nah nanti dia akan kesedot perhatikan no nah no kesedot lihat ya bang iya nah tuh kesedot habis nah tuh kesedot ya dia akan tersedot habis nah no habis abis itu apa ini kita segel nah ini kapiler buntu yang tadi bisa nyedot metil kita segel seperti ini segel jeder nah kita segel kita las oke nah seperti ini gambar ya abis di segel apa abis di segel anda potong pipa hisap nih pipa dari kompresor yang menuju ke atas yang menuju kevap nih pipa dari kompresor yang menuju ke atas nih yang menuju kevap ya nih ini evap nih yang menuju sini nih nah ini aman bang aman menuju ke lift ini nih menuju ke evaporator ini kita potong nah disini kita potong ya kita potong disini nih nah pipa hisap ya pipa hisap yang dari evap pipa hisap yang dari evap nah atau pipa yang dari evaporator kita potong selanjutnya apa kita colokin kita colokin kulkasnya atau freezernya colokin 1 2 3 colok nah nanti disini akan keluar angin ya disini akan keluar angin bersama dengan oli bersama dengan metil-metil anda ya bersama dengan oli bersama dengan metil-metil anda tadi nah tahan kemudian lepas nah tahan lagi agak lama kemudian nanti dilepas kita aliskan ini oke kemudian lepas nah seperti terus sampai benar-benar kotorannya keluar semua ya kita lakukan namanya proses flushing namanya nih ya yang terbaik sebenarnya pakai ini bang R11 iya tapi kalau nggak punya R11 pakai inilah pakai bus metil nanti kalau sudah dirasa ya kalau sudah anda rasa udah bersih ya kalau anda rasa sudah bersih ya anda sudah bisa menyudahi proses yang namanya flushing ya teman-teman ya anda nanti sudah bisa menyudahi proses flushing nanti kalau saya saya cabut kalau saya teruskan sampai isi preon nah nantinya lama bisa 1 jam ya bisa 1 jam nanti teman-teman yang mau bertanya jadi nggak kebagian oke itulah cara flushing eh freezer bang ya cara flushing cara flushing freezer ya 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 ya